Ibu, kamu di sini. Yue Nican sangat gembira saat melihat wanita tua berambut perak itu muncul. Penampilannya benar-benar mengendalikan situasi. Ye Chen Feng tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Nenek, aku mohon padamu untuk membiarkan Cheng Feng pergi. Selama kamu membiarkan Cheng Feng pergi, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Pada saat ini, Yue Nican menyusul. Ketika dia melihat wanita tua berambut perak itu memaksa Ye Chen Feng mundur, hatinya jatuh ke dasar lembah. Dia berteriak putus asa. Nican, kenapa kamu masih keras kepala? Wanita tua berambut perak itu memandang Yue Nican dengan kecewa. Dia memerintahkan dengan keras, pengurus rumah tangga Su, bawa Nican ke area terlarang keluarga Yue. Ketika dia sadar, biarkan dia keluar. Jika dia terus keras kepala, maka dia bisa layu di area terlarang selama sisa hidupnya. Ia, tetua agung. Pengurus rumah tangga tua dengan hormat dipatuhi. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mengikat Yue Nican dan dengan paksa membawa pergi Yue Nican yang berteriak. Yue Senior, keluarga Yuemu telah bermain-main dengan istana Laut Timurku. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Ekspresi Hemingway Map menjadi sangat jelek ketika dia melihat wanita tua berambut perak itu muncul. Dia bertanya dengan suara rendah. Meskipun dia sangat kuat dan mengendalikan patung Dewi Laut, dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di depan wanita tua berambut perak itu. Dapat dikatakan bahwa penampilan wanita tua berambut perak telah menghancurkan pikirannya untuk mengambil harta Yue Chen Feng untuk dirinya sendiri. Nyonya Istana Hai, aku tahu apa yang kamu inginkan. Begitu kita membunuhnya, aku akan membagi hartanya denganmu, kata wanita tua berambut perak itu dengan suara serak. Baiklah. Peta Hemingway menganggup dan menyetujui saran wanita tua berambut perak itu. Mereka bersiap untuk bekerja sama untuk membunuh Yue Chen Feng dan mengambil kekayaannya yang besar. Pena tua hebat, Bisakah kamu membantu Cheng Feng? Jian Chen awalnya ingin membantu, tetapi dia ditahan oleh sesepu agung Istana Pedang Surga, jadi dia tidak punya pilihan selain mengemis. Omong kosong, apakah Anda tahu konsekuensi membantunya sekarang? Apakah Anda ingin Istana Pedang Surga kita menjadi sasaran kritik publik? Pena tua agung Jian menegur dengan keras. Jian Chen, bukankah temanmu terlalu berani? Dia benar-benar bermain-main dengan kepala Istana Laut Timur dan kepala keluarga Yue. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika dia ingin hidup, dia bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri. Jian Moli meraih lengan Jian Chen dengan kuat dan menghela nafas dengan lembut, yang perlu kamu lakukan adalah hidup dengan benar dan membalaskan dendamnya ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup. Apakah Cheng Feng benar-benar tidak punya kesempatan? Melihat Ye Chen Feng dikelilingi oleh begitu banyak ahli, Jian Chen merasa putus asa. Dia tidak tahan untuk terus menonton. Ye Chen Feng, aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu akan begitu berani. Kamu tidak hanya datang ke keluarga Yue sendirian, kamu bahkan mempermainkan kami di depan semua orang. Jika aku tidak membiarkan kamu merasakan semua rasa sakit di dunia, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke neraka. Yue Chen memandang Ye Chen Feng dengan kejam saat dia menggertakkan giginya. Ketika dia berpikir tentang bagaimana rencananya yang melelahkan telah sia-sia, dia memiliki keinginan untuk memotong Ye Chen Feng menjadi ribuan bagian. Kamu ingin membunuhku? Aku khawatir kamu tidak akan cukup. Dalam menghadapi bahaya, Ye Chen Feng menjadi tenang. Meskipun situasi hari ini tampak tanpa harapan, dia memutuskan untuk berjuang sampai mati demi Yue Ni Chang. Dia harus bertahan bagaimanapun caranya. Kamu Chen Feng, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Dengan kekuatanmu sebagai bisking peringkat enam, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari tangan kami? Yue Chan mencibir. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Teknik roh kehidupan, pengapian kehidupan. Ye Chen Feng meraung dan langsung membakar 5.000 tahun kekuatan hidupnya. Kekuatan hidup yang kuat meletus dari tubuhnya, terus meningkatkan kekuatannya. Dalam waktu kurang dari satu napas, tingkat kultifasi Ye Chen Feng naik dari level 6 reverse Beast King menjadi level 5 combat Beast Emperor. Kekuatannya yang mengerikan, seperti letusan gunung berapi, mengejutkan semua orang yang hadir. Apa, teknik rahasia macam apa ini? Merasa kekuatan Ye Chen Feng meningkat menjadi Beast Emperor peringkat kelima, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dapat dikatakan bahwa teknik roh kehidupan Ye Chen Feng berada di luar imajinasi dan pemahaman mereka. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman dari lubuk hati mereka. Jangan ragu, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Pupil wanita tua berambut perak itu menyusut. Tongkat kepala naga artefak dao tingkat rendah muncul di tangannya. Dengan suara retak yang menusuk, dia menyerang Ye Chen Feng. Saat wanita tua berambut perak itu menyerang, Yue Chan, peta Hemingway, Sakuragi, Mo Feng Yun, Penatua Agung Gunung Sembilan Hantu dan yang lainnya menyerang pada saat yang sama. Mereka ingin melukai Ye Chen Feng secara serius dan menangkapnya. Boneka pedang, lindungi aku. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memerintahkan boneka pedang untuk melindungi tubuhnya dan bertahan dari serangan peta Hemingway dan yang lainnya. Dia kemudian mengendalikan kuali Suzaku untuk menghadapi wanita tua berambut perak itu. Setelah membakar kekuatan hidupnya untuk menjadi Beast Emperor peringkat kelima, serangan Suzaku Kau Drone Ye Chen Feng meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ketika kuali Suzaku bertabrakan dengan tongkat jalan kepala naga wanita tua berambut perak itu, api tak berujung melonjak keluar, menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Manik Guntur Merah Saat Suzaku Kau Drone memblokir serangan wanita tua berambut perak itu, Scarlet Thunder Bat tiba-tiba terbang keluar dari Suzaku Kau Drone dan menyerang wanita tua berambut perak itu dari jarak dekat, memberinya pukulan fatal. Sutra Jiwa Air Sebagai penatua agung keluarga Yue, wanita tua berambut perak itu memiliki banyak trik di lengan bajunya. Sebelum Scarlet Thunder Bat dapat melepaskan Thunder of the Earth, kain sutra dengan air yang mengalir terbang keluar dari tubuhnya dan melilit Scarlet Thunder Bat dengan paksa memblokirnya. Pada saat ini, serangan Yue Chan, peta Hemingway, dan yang lainnya semuanya mendarat di boneka pedang. Kekuatan destruktif yang mengerikan dengan paksa melahapnya. Tepat ketika semua orang ingin melompati boneka pedang dan melancarkan serangan fatal pada Yue Chan Feng, sinar pedang yang mengejutkan menembus kehampaan dan merobek badai yang merusak, menebas ke arah mereka. Serangan mengerikan itu memaksa mereka mundur. Ketika boneka pedang, yang sebanding dengan kaisar binatang tempur level 6, bertahan melawan serangan peta Hemingway dan yang lainnya dengan sendirinya, Yue Chan Feng mengeluarkan dua pedang besar yang tidak berbahaya dan menyerang wanita tua berambut perak itu, dengan paksa keluar dari pengepungan. Bentuk setan langit, tubuh setan langit, Yue Chan Feng menggunakan life soul teknik dan membakar 5.000 tahun umurnya untuk meningkatkan kekuatannya. Wanita tua berambut perak itu sangat tertekan, jadi dia tidak berani gegabuh. Dia menggunakan satu-satunya teknik dao bermutu tinggi keluarga Yue, berubah menjadi tubuh iblis langit dengan aura iblis yang mengerikan, sangat meningkatkan kekuatannya. Dia memegang tongkat jalan kepala naga dan menyerang Yue Chan Feng dengan sekuat tenaga. Surga tanpa ampun. Tongkat jalan kepala naga, yang seperti naga hitam, menyerang. Ten Roons of Heaven's Way melesat keluar dari tubuh Yue Chan Feng dan membombardir tongkat jalan kepala naga, memblokir serangan wanita tua berambut perak itu. Pada saat berikutnya, raungan binatang buas yang menghancurkan bumi dilepaskan dari tubuh Yue Chan Feng dan membombardir wanita tua berambut perak itu dari jarak dekat. Oh tidak. Wanita tua berambut perak itu tidak menyangka Yue Chan Feng memiliki jiwa binatang yang begitu menakutkan. Sudah terlambat baginya untuk mengelak, jadi dia hanya bisa menghadapi raungan Chaos Divine Beast secara langsung. 20 coretan caotik energi, hancurkan. Sementara wanita tua berambut perak itu menghadapi raungan Chaos Divine Beast secara langsung, Yue Chan Feng menggunakan serangannya yang paling kuat. 20 garis caotik energi keluar dari tubuhnya dan terjalin, berubah menjadi sinar cahaya dan membombardir wanita tua berambut perak itu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Puff, puff, puff. Wanita tua berambut perak, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, diserang oleh 20 energi caotik. Pertahanan tubuhnya langsung dipatahkan. Energi caotik yang menakutkan langsung menembus tubuhnya, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali. 7 pedang penghakiman, penghakiman. Ketika wanita tua berambut perak itu terluka parah oleh caotik energi, 7 aura pembunuh muncul di belakang Ye Chen Feng. Energi pembunuhan bergulir terpancar dari tubuhnya. Dia menebas dengan Swat of Great Ominous, pedang penghakiman yang menakutkan bercampur dengan kehendak Dao Agung. Itu seperti bima sakti di atas langit berbintang, membawa serta keinginan untuk menghakimi dunia. Itu dengan kejam menebas tubuh wanita tua berambut perak itu, menyebabkan dia jatuh ke tanah dari udara. Salah satu dari dua pilar keluarga Yue, wanita tua berambut perak, terluka parah. 692 Bagaimana ini mungkin? Mata Yue Chan membelalak saat melihat Ye Chen Feng melukai parah wanita tua berambut perak itu. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki kemampuan untuk melukai salah satu dari dua pilar keluarga Yue, wanita tua berambut perak. Bahkan peta Hemingway pun terkejut. Dia dikejutkan oleh kecakapan tempur Ye Chen Feng setelah dia menggunakan teknik rahasianya. Anak ini harus dibunuh. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Yue. Setelah menyaksikan metode dan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, Yue Chan mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk mengungkap kekuatan tersembunyi keluarga Yue dan membunuh Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Pengawal Iblis Keluarga Yue, Tutup Keluarga Yue. Yue Chan mengeluarkan token kepala keluarga keluarga Yue, yang telah diwariskan selama hampir satu juta tahun. Menggunakan kekuatan token kepala keluarga, dia mewariskan perintah penting ke kekuatan tersembunyi terkuat dari keluarga Yue. Segera, hampir seratus pengawal Iblis mengenakan baju besi hitam dan memegang senjata Iblis tajam muncul di rumah keluarga Yue yang kacau. Mereka menutup seluruh Yue Family Mansion. Pengawal Iblis Keluarga Yue. Aku tidak berharap Yue Chan mengirimkan kepercayaan terbesar keluarga Yue, pengawal Iblis Keluarga Yue, hanya untuk membunuh Ye Chen Feng. Melihat penjaga Iblis Kelan Yue tanpa ekspresi yang memancarkan aura pembunuh, Penatua Jian, yang tidak ikut campur, menggelengkan kepalanya dan berkata, Grand Elder, apakah pengawal Iblis Keluarga Yue sangat kuat? Tanya Jian Moli. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pengawal Iblis Keluarga Yue. Alasan mengapa keluarga Yue mampu menekan Istana Pedang Surga dan Gunung Sembilan Hantu kita adalah karena pengawal Iblis Keluarga Yue. Legenda mengatakan bahwa pengawal Iblis Keluarga Yue telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Mereka disempurnakan dari tubuh ahli Kaisar Rilem. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang mengejutkan, tetapi mereka juga tidak tahu apa-apa selain pembantaian. Mereka praktis tak terkalahkan di dunia yang sama. Grand Elder Jian menjelaskan semua yang dia ketahui tentang pengawal Iblis Keluarga Yue kepada Jian Moli dan yang lainnya. Itu berarti Ye Chen Feng pasti sudah mati, kata Jian Moli dengan menyesal. Itu benar, Ye Chen Feng itu pasti akan mati. Tidak diragukan lagi, Penatua pertama Jian menghela nafas saat dia melihat Jian Chen yang pucat. Pupet kembali. Pengawal Iblis Keluarga Yue menutup rute pelarian. Ye Chen Feng, yang mencium aroma bahaya yang kental, segera memanggil boneka roh pedang kembali, bersiap untuk keluar bersamanya dengan sekuat tenaga. Pengawal Iblis Keluarga Yue, bunuh dia. Yue Chan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan memberi perintah untuk membunuh. Dia memerintahkan hampir seratus pengawal Iblis Keluarga Yue untuk memegang senjata Iblis yang tajam dan melancarkan serangan sengit ke Ye Chen Feng. Murka Hukuman Ilahi Hampir seratus pengawal Iblis Keluarga Yue yang dipenuhi dengan niat membunuh-menyerbu. Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil tiga roh langit besar dan menyatukan mereka bersama, membentuk kekuatan hukuman ilahi yang menelan seluruh ruang dan membombardir bagian depan. Ledakan Kekuatan mengerikan dari hukuman ilahi meledak seperti bintang, menelan langit dan bumi, langsung menelan penjaga Iblis Kelan Yue di depan. Tebasan Bulan Sabit Boneka roh pedang dengan cepat membakar sejumlah besar energi dan menggunakan pedang kaisar langit. Itu menebas sinar pedang seperti Bulan Sabit dan langsung menebas hukuman murka Tuhan, mengirim lebih dari sepuluh pengawal Iblis Keluarga Yue terbang. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh pengawal Iblis Keluarga Yue mendekati Ye Chen Feng dan menyerang tubuhnya dengan senjata tajam mereka. Mereka ingin menembus tubuhnya. Namun, boneka roh pedang bereaksi lebih cepat. Itu menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir punggung Ye Chen Feng, memblokir senjata Iblis yang menembus kehampaan dan mendatanginya. Suzaku Kauldron, Scarlet Thunderball, bunuh mereka. Sementara boneka pedang memblokir serangan, Ye Chen Feng memanggil dua harta dao miliknya dan menyerang dua pengawal Iblis Keluarga Yue. Bam, bam. Kedua pengawal Iblis Keluarga Yue tidak dapat menahan serangan gabungan dari Suzaku Kauldron dan Scarlet Thunderball. Armor hitam mereka langsung hancur, dan tubuh mereka berubah menjadi daging cincang yang menghujani dari udara. Boneka pedang, serang. Setelah membunuh dua pengawal Iblis Keluarga Yue, pengawal Iblis Keluarga Yue yang tersisa terus menyerang dengan senjata mereka. Dihadapkan dengan jumlah pengawal Iblis yang sangat banyak, Ye Chen Feng dan boneka pedang melonjak ke langit dan mengelak dengan sekuat tenaga. Membunuh. Setelah menghindari hampir seratus pengawal Iblis Keluarga Yue, Ye Chen Feng dan boneka pedang berbalik dan terjun dari udara. Mereka masuk ke dalam kelompok pengawal Iblis Keluarga Yue. Tujuh pedang penghakiman. Seni pedang kerajaan. Ye Chen Feng menggunakan dua Swords of Ominous dan melepaskan hampir 40 juta kilogram kekuatan. Dia terus-menerus mengeksekusi teknik dao yang kuat dan menyerang pengawal Iblis Keluarga Yue ke segala arah. Di bawah kendalinya, Suzaku Kauldron dan Scarlet Thunderball berputar di sekitar tubuhnya dan bertahan dengan sekuat tenaga. Setelah menghabiskan 5.000 tahun masa hidupnya, kekuatan Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pengawal Iblis Keluarga Yue tidak bisa menahan serangan ganasnya sama sekali. Selain serangan gemuruh Chaos Divine Beast yang terus-menerus, pengawal Iblis Keluarga Yue tidak dapat menahan niat dao gabungan dan 40 juta kilogram kekuatan. Mereka meledak dan mati. Ye Chen Feng dan boneka pedang bekerja sama dan seperti dua dewa perang yang tak terkalahkan. Mereka terus-menerus mengobrak abrik garis pertahanan pengawal Iblis Keluarga Yue. Seluruh zona spasial berada dalam kekacauan. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya meluas di zona spasial. Seolah-olah seluruh zona spasial bisa runtuh kapan saja. Sial! Apakah Ye Chen Feng memiliki kulit tembaga dan tulang besi? Dia bahkan tidak bisa mati setelah begitu banyak serangan. Wajah Yue Chan menjadi gelap saat dia melihat Ye Chen Feng, yang berlumuran darah tetapi semakin berani. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 20 pengawal Iblis Keluarga Yue telah dibunuh oleh Ye Chen Feng dan boneka pedang. Hati Yue Chan berdarah. Dia tidak berani membiarkan pengawal Iblis Keluarga Yue terus mengepung dan membunuh mereka. Surga Dao Tanpa Ampun Ketika Ye Chen Feng dan boneka pedang bertemu, Ye Chen Feng dengan tegas mengeksekusi gerakan pembunuhnya. Pola 10 Surga Dao ditembakkan dari tubuhnya dan membentuk kekuatan Dao Surga yang tirani. Mereka membombardir tubuh beberapa pengawal Iblis Keluarga Yue di depannya. Setelah itu, pola Dao Pedang, pola Dao Guntur, pola Dao Kematian, dan pola Dao lainnya menyatu menjadi dua pedang pertanda besar. Ye Chen Feng menebas dengan sekuat tenaga. Dua lampu pedang mengerikan yang menyerupai aliran balik bima sakti melintas di langit. Mereka membawa niat penghakiman ilahi dan dengan kejam menebas pengawal Iblis Keluarga Yue yang dikirim terbang oleh Surga Dao. Auman Kekacauan Primordial Ark Pedang Bulan Sabit Pada saat ini, Chaos Divine Beast dan Swat Puppet juga meledak dengan serangan mengejutkan dan membombardir bagian depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi, delapan pengawal Iblis Keluarga Yue tidak dapat menahan serangan dan meledak di udara. Mereka benar-benar hancur. Sialan, pengawal Iblis Keluarga Yue, dengarkan perintahku. Berhenti menyerang. Dia mungkin kepala klan Keluarga Yue, tapi pengawal Iblis Keluarga Yue adalah fondasi Keluarga Yue. Kehilangan salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar, apalagi kehilangan lebih dari 30 orang. Ketika dia melihat Ye Chen Feng dan Boneka Pedang bekerja sama untuk membunuh pengawal Iblis Keluarga Yue, Yue Chen panik dan memerintahkan dengan keras. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ye Chen Feng meraung saat dia dan Swat Spirit Puppet mengejar pengawal Iblis Keluarga Yue yang mundur dengan sekuat tenaga. Sangat gagah, bahwa Ye Chen Feng terlalu kejam. Sial, apakah aku bermimpi? Bukan saja dia tidak melarikan diri, tapi dia benar-benar mengejar pengawal Iblis Keluarga Yue. Apakah dia bahkan manusia? Ketika mereka melihat Ye Chen Feng dan Boneka Pedang mengejar pengawal Iblis Keluarga Yue yang menakutkan, rahang semua orang jatuh. Mereka membatu. Kamu Chen Feng, kamu mencari kematian. Yue Chen meraung tak terkendali. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa jebakan yang dia buat akan dipatahkan oleh Ye Chen Feng begitu saja. Yue Chen, aku sudah memberitahumu. Kamu tidak bisa membunuhku. Ye Chen Feng berkata dengan dominan. Dia dan Boneka Roh Pedang terus bertukar sinar pedang, mengejar pengawal Iblis Keluarga Yue yang melarikan diri dengan panik. Segera, beberapa pengawal Iblis Keluarga Yue terbunuh. Yue Chen sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia memegang Boneka Iblis di tangannya dan menyerang dengan sekuat tenaga. 693. Golem, bangunkan kekuatanmu. A Keong. Yue Chen meludahkan beberapa teguk darah ke Daud Racer Golem dan mengaktifkan kekuatannya. Dua sinar cahaya redup keluar dari mata Golem dan menembus ke arah Ye Chen Feng, membuatnya merasa seolah sedang ditatap oleh Grim Reaper. Saat berikutnya, Golem mulai berkembang. Aura Iblis tanpa batas dilepaskan dari Golem dan mewarnai seluruh langit menjadi hitam. Kamu Chen Feng, tinggalkan hidupmu. Kekuatan Golem benar-benar terbangun. Yue Chan segera mengendalikan Golem untuk menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin memanfaatkan kekuatan Golem untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. Kuali Suzaku. Golem menyerang dengan aura Iblis yang luar biasa. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng terus-menerus dimasukkan ke dalam Kuali Suzaku saat dia mengendalikan Kuali Suzaku untuk menghadapi serangan Golem. Di bawah penguatan jiwa Suzaku, kekuatan Kuali Suzaku meningkat secara eksponensial. Dua harta karun dao bentrok di udara dan meledak dengan energi tak terbatas. Itu seperti gelombang mengamuk yang menyapu kekosongan. Nyonya, ayo aktifkan patung Dewa Laut untuk membunuhnya bersama. Saat Ye Chen Feng dan Yue Chan mengendalikan harta karun dao mereka untuk menyerang satu sama lain, peta Hemingway dan Sakuragi mendekat. Di bawah kendali pasangan itu, patung Dewa Laut, salah satu harta terpenting istana Laut Timur, berubah menjadi patung yang mengjulang tinggi. Itu seperti patung Dewa Laut. Itu memegang Trisula Besar dan menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan luar biasa. Berdengung. Ketika patung Dewa Laut menyerang Ye Chen Feng, itu membakar banyak energi. Boneka Pedang, yang sebanding dengan kaisar binatang tempur tingkat 6, segera memblokir patung Dewa Laut dan menebas dengan Pedang Langit Kaisar. Di bawah serangan habis-habisan Sword Spirit Puppet dengan Empyrean Heaven Sword, setiap pancaran pedang yang diatebas merobek kekosongan, meninggalkan bekas luka pedang yang mengerikan. Setiap bekas luka pedang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Cepat dan serang. Siapapun yang dapat melukai parah Ye Chen Feng akan diberi hadiah Sudho Dao Core dan Sudho Dao Treasure. Ye Chen Feng menggunakan Life Spirit Spell dan membakar 5.000 tahun umurnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya di luar imajinasi. Yue Chan tidak bisa menekannya bahkan dengan bantuan kekuatan patung iblis. Dia tidak punya pilihan selain memerintahkan elit keluarga Yue untuk bergabung. Raungan Kekacauan Begitu perhatian Yue Chan teralihkan, Divine Beast of Chaos memanfaatkan kesempatan itu dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Itu menghancurkan udara yang berat dan membombardir Yue Chan dengan ganas. Tarian Iblis Surgawi Melihat raungan yang seperti gelombang pasang, bayangan iblis yang menakutkan segera muncul di belakang Yue Chan. Itu membawa aura iblis yang mengerikan saat bertabrakan dengan raungan. Dao Surgawi tidak berperasaan. Dua serangan kuat bertabrakan. Sepuluh rune Dao Surgawi ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng, berubah menjadi energi Dao Surgawi yang menyapu langit, langsung membunuh bayangan iblis. Tujuh Pedang Penghakiman, Pemusnahan Setelah itu, Ye Chen Feng tidak peduli dengan penipisan kekuatan jiwanya dan menebas dengan Annihilation Sword Light. Gemuruh Udara di depan Yue Chan tidak dapat menahan serangan cahaya pedang penghancuran, dan wilayah vakum muncul. Seolah-olah seluruh ruang tidak dapat menahan kekuatan pedang ini dan dapat runtuh kapan saja. Bentuk Iblis Surgawi, Batu Gerindra Diam Menghadapi gelombang demi gelombang serangan Ye Chen Feng, Yue Chan tidak panik. Dia dengan cepat berubah menjadi bentuk Iblis Surgawi terkuatnya dan memadatkan Silen Milstone yang menghancurkan kehampaan, menghalangi serangan Annihilation Sword Light. Energi tak terbatas meresap di udara, dan kekuatan mengerikan mengguncang langit dan mendistorsinya terus-menerus. Saat serangan Yue Chan dinetralkan satu demi satu, Yue Chen Feng tiba-tiba menggambar bayangan di udara, merobek badai yang merusak dan mendekati Yue Chan dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Saat Yue Chan memadatkan bayangan Iblis yang mengerikan untuk terus menyerang Ye Chen Feng, bola petir merah tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan melesat ke arah Yue Chan dengan kecepatan kilat. Oh tidak! Ekspresi Yue Chan sedikit berubah saat Scarlet Lightning Ball berada tepat di depannya. Niat dao di tubuhnya benar-benar meletus, mengembun menjadi cakar dewa hantu yang dapat merobek langit dan bumi, dan dengan paksa meraih bola petir merah. Guntur maut, meledak. Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan Scarlet Lightning Ball memancarkan guntur kematian yang tak terbatas. Itu langsung merobek cakar dewa hantu dan menyapu ke arah Yue Chan. Guntur kematian yang menakutkan dengan paksa meledakkan Yue Chan ke belakang beberapa meter. Saat Ye Chen Feng hendak menindaklanjuti dengan serangan lain, indra tajamnya tiba-tiba merasakan bahaya di belakangnya. Tanpa berpikir, dia secara naluriah berbalik dan melemparkan pukulan. Pukulan itu mengenai tombak hitam yang datang padanya seperti naga panjang. Setelah berubah menjadi Vingot Body, tubuh fisik Ye Chen Feng sebanding dengan kuasa Dao Tresor. Selain itu, Tinju Ye Chen Feng diisi dengan hampir 40 juta poin kekuatan dan kekuatan membunuh bergulir. Dengan satu pukulan, tombak hitam itu bengkok. Kekuatan pantulan yang kuat melewati tombak hitam dan ke lengan Tetua Agung Gunung Sembilan Hantu yang telah menyergapnya. Kejutan itu menyebabkan lengannya mati rasa, dan sejumlah besar darah merembes keluar dari permukaan kulitnya yang pecah-pecah. Pedang Bunuh Instan Setelah memukul Tetua Agung Gunung Sembilan Hantu dengan satu pukulan, pedang besar ominous tiba-tiba muncul di tangan Ye Chen Feng. Dalam sekejap, dia menusuk 36 kali secepat kilat. Off, off, off. Setelah Penatua Agung Gunung Sembilan Hantu memblokir 30 pedang dengan sekuat tenaga, lengannya, yang berdarah deras, hampir kehilangan semua perasaan. Dia tidak bisa lagi memblokir 6 pedang yang tersisa. Pertahanan tubuhnya rusak, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Ye Chen Feng telah dengan paksa melukai Penatua Agung Gunung Sembilan Hantu. Mo Feng Yun dan Tetua Agung keluarga Yue lainnya mengelilinginya dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. 7 Pedang Penghakiman Seni Pedang Kaisar Langit Menghadapi serangan Mo Feng Yun dan yang lainnya, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengandalkan tubuhnya, yang sebanding dengan kuasa Dao Tracer, untuk menahan serangan tanpa akhir dan terus menggunakan teknik Dao yang kuat untuk melakukan serangan balik. Garis-garis cahaya pedang menyapu langit dan bumi, membelah langit yang kacau. Dalam sekejap, langit di atas kediaman keluarga Yue dipenuhi dengan pancaran pedang dan pedang. Gelombang angin tak berujung melonjak seperti gelombang laut. Kekuatan yang menakutkan membuatnya seolah-olah akhir dunia telah tiba. Monster, bahwa Ye Chen Feng sebenarnya adalah monster yang tiada taranya. Jika dia tidak mati hari ini, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Great Elder Jian dikejutkan oleh kekuatan pertempuran menakutkan Ye Chen Feng, dan hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jian Chen dan Jian Molly juga terpana dengan pemandangan di depan mereka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pertempuran Ye Chen Feng telah melampaui imajinasi mereka. Saat Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan bertarung dengan sekuat tenaga, kekuatan jiwanya yang kuat tiba-tiba merasakan aura menakutkan muncul. Aura ini bahkan lebih menakutkan daripada wanita tua berambut perak yang baru saja dia lukai. Itu hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar binatang tempur level 6. Itu leluhur tua, dia akhirnya keluar dari pengasingan. Melihat sosok hitam yang menginjak kehampaan dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, para ahli dari keluarga Yue mengenalinya. Dia adalah leluhur tua keluarga Yue, Yue Gu, yang tertua dan terkuat di keluarga Yue. Dia telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama, mencoba menjadi kaisar binatang tempur level 6. Suat Pupet, jangan lanjutkan pertempuran. Ayo keluar dari pengepungan. Saat Yue Gu muncul, Ye Chen Feng langsung ingin mundur. Dia terbang keluar dari Yue Family Mansion dengan Suat Pupet. Karena kekuatan pertempuran Ye Chen Feng dan pedang boneka terlalu menakutkan, para ahli tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Mereka menerobos pengepungan dan terbang ke tepi rumah keluarga Yue. Space Swallowware, melahap formasi pembatas. Setelah itu, Ye Chen Feng memanggil Space Swallowware dan memerintahkannya untuk melahap formasi pembatas rumah keluarga Yue. Junior, kamu telah menghancurkan rumah keluarga Yue sampai sejauh ini. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa pergi? Ketika Yue Gu melihat Yue Family Mansion yang rusak parah, wanita tua berambut perak yang terluka parah, dan sejumlah besar mayat Yue Family di Menguart, dia sangat marah. Dia mengambil patung iblis di tangan Yue Chan dan menyerang Ye Chen Feng. Di bawah kendali penuh Yue Gu, kekuatan destruktif patung iblis benar-benar dilepaskan. Dimanapun itu lewat, retakan akan muncul. Suat Pupet, pertahankan dengan sekuat tenaga. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang memegang pedang Aschen dan Sky dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan patung iblis. Hem. Yue Gu menyadari bahwa boneka pedang tidak terluka setelah menerima serangan patung iblis secara langsung. Sementara dia terkejut, dia mengendalikan patung iblis untuk terus menyerang. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengendalikan patung iblis untuk menyerang, itu tidak dapat membahayakan boneka pedang sama sekali. Sementara Suat Pupet menahan serangan tanpa pandang bulu dari patung iblis, Space Swallowair menggigit lubang di formasi pembatasan keluarga Yue. Yue Chan, aku akan kembali. Kuharap kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini. Ye Chen Feng meraung dengan dominan dan menyimpan Swat Pupet dan Space Swallowair ke dalam universe mirror. Sebelum Yue Gudan yang lainnya bisa menghentikannya, dia membakar sayap Raja Wali Emasnya dan terbang keluar dari lubang di formasi pembatas. Dia menghilang ke dalam rumah keluarga Yue yang kacau. 694 Dia kabur. Ye Chen Feng kabur begitu saja. Kekuatan Ye Chen Feng ini terlalu menakutkan. Bahkan barisan seperti itu tidak bisa membunuhnya. Kurasa tidak akan lama lagi namanya bergema di seluruh benua timur. Itu benar. Judul Monster No. 1 dari 4 benua pasti akan menjadi miliknya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika dia kembali ke keluarga Yue. Tanda pagar. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh jalan keluar dari pengepungan, semua orang yang hadir dikejutkan oleh kehebatan pertempurannya yang menakjubkan. Banyak dari mereka bahkan mengungkapkan senyum sombong. Semua orang di Istana Laut Timur, perhatikan perintahku. Ikuti aku kembali ke Istana Laut Timur. Peta Hemingway, yang telah menderita penghinaan terbesar dalam hidupnya, memelototi Yue Chan, yang wajahnya pucat pasi. Dia tidak dapat menerima kenyataan, dan memerintahkan dengan marah. Dua faksi yang seharusnya membentuk aliansi yang solid telah benar-benar jatuh setelah insiden Ye Chen Feng. Situasi di Benua Timur juga sangat berubah karena hal ini. Kepala keluarga Yue, masih ada urusan yang harus kami tangani. Kami akan pergi dulu. Setelah peta Hemingway dan yang lainnya pergi, Gunung Sembilan Hantu dan Istana Pedang Langit juga menemukan alasan untuk pergi. Dengan sangat cepat, kediaman keluarga Yue yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan beberapa saat yang lalu menjadi dingin dan tidak ceria. Banyak murid keluarga Yue merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Yue Chan, ikuti aku. Yue Gu telah mengasingkan diri di area terlarang keluarga Yue, mencoba menerobos ke level 6 Combat Beast Emperor. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun, keluarga Yue telah didirikan di Benua Timur selama ratusan ribu tahun, dan belum pernah mengalami pukulan seberat ini sebelumnya. Dia juga ingin mengetahui latar belakang orang yang telah menjungkir balikan keluarga Yue. Iya, ayah. Yue Chan yang merasa dirugikan, menurut dengan patuh. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menenangkan kemarahan Yue Gu, posisinya sebagai kepala keluarga Yue yang baru saja diamankan akan berada dalam bahaya. Sementara itu, Yue San, yang sudah lama menyerah pada posisi Patriark, mengungkapkan ekspresi terkejut saat ini. Dia merasa agak berterima kasih kepada Ye Chen Feng di dalam hatinya. Katakan padaku, apa yang baru saja terjadi? Siapa orang yang menjungkir balikan keluarga Yue Gu? Setelah tiba di tanah terlarang keluarga Yue, Yue Gu duduk di kursi yang terbuat dari batu giyok dingin berumur 10 ribu tahun. Dia menatap Yue Chan dengan dingin dan menanyainya dengan suara rendah. Ini semua karena gadis terkutuk itu, Ni Chang. Meskipun Yue Ni Chang adalah putri kandungnya, Yue Chan memiliki keinginan untuk mencekik Yue Ni Chang sampai mati saat ini. Dia mengertakkan gigi dan menjelaskan semuanya dengan detail. Maksudmu pemuda yang menjungkir balikan keluarga Yue Gu adalah anak miskin tanpa latar belakang yang berasal dari negara biasa. Setelah mendengar penjelasan Yue Chan, alis Yue Gu menyatu erat. Dia sedikit curiga dengan kata-kata Yue Chan. Jika Yue Chan Feng memiliki kekuatan atau pengaruh dan tidak berharga bagi keluarga Yue, aku tidak akan mengganggu hubungannya dengan Ni Chang. Yue Chan mengangguk saat dia berbicara. Lalu apa pendapatmu tentang dia berdasarkan apa yang baru saja terjadi? Yue Gu merenung sejenak sebelum bertanya. Ini. Meskipun Yue Chan tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa dia telah salah menilai Yue Chan Feng. Terlepas dari apakah itu dalam hal bakat, kekuatan, atau kartu truf, semuanya jauh melampaui harapannya. Potensi masa depannya tidak terbatas. Yue Chan, aku tahu kamu mencoba untuk mempromosikan pernikahan antara Ni Chang dan Hai Sanjian. Selain mengkonsolidasikan posisimu di keluarga Yue, itu juga untuk perkembangan keluarga Yue. Namun, aku harus mengatakan bahwa kamu telah membuat kesalahan besar. Kesalahan ini bisa menyebabkan kehancuran keluarga Yue. Yue Gu menghela nafas pelan. Ayah, saya akui bahwa Ye Chen Feng sangat mengerikan. Namun, jika dia ingin mengguncang fondasi keluarga Yue, dia masih jauh dari itu. Yue Chan berkata dengan suara rendah. Saat ini, dia memang tidak dapat menggoyahkan fondasi keluarga Yue. Namun, bagaimana dengan 10 atau 100 tahun dari sekarang? Bukankah pelajaran hari ini cukup? Selama dia diberi cukup waktu untuk tumbuh, dia pasti akan mencapai level yang hanya bisa kita lihat. Yue Gu berkata dengan tegas. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika Yue Chan berpikir tentang bagaimana metode menantang surga Ye Chen Feng gagal menjebaknya, dia menyadari betapa seriusnya situasinya. Yue Chan, izinkan aku bertanya padamu. Apakah menurutmu ada ruang untuk rekonsiliasi antara keluarga Yue dan Ye Chen Feng? Yue Gu bertanya dengan suara rendah. Tidak, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara keluarga Yue dan Ye Chen Feng. Yue Chan menggelengkan kepalanya dan berkata. Karena tidak ada ruang untuk rekonsiliasi, maka kita akan menghancurkan Ye Chen Feng dengan segala cara sebelum dia benar-benar dewasa. Mata Yue Gu mengungkapkan jejak kejahatan. Ayah, maksudmu kita harus menggunakan Ni Chang untuk memancing Ye Chen Feng keluar? Mata Yue Chan berbinar, dia tidak peduli tentang hidup atau mati Yue Ni Chang. Tidak, tak satu pun dari kalian yang dapat menyentuh Ni Chang. Dia adalah kartu truf terakhir keluarga Yue. Dia adalah kartu truf yang dapat memainkan peran yang menentukan di saat-saat terakhir. Begitu kita gagal membunuh Ye Chen Feng, mungkin Ni Chang dapat menyelamatkan nasib Yue. Keluarga, Yue Gu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ayah, jika kita tidak menggunakan Ni Chang sebagai umpan, lalu bagaimana kita memancing Ye Chen Feng keluar? Yue Chan bertanya dengan cemberut. Pergi dan panggil Mo Feng Yun. Mungkin dia punya cara untuk membantu kita menemukan Ye Chen Feng. Kata Yue Gu. Ya, aku akan memanggil Mo Feng Yun. Mata Yue Chan berbinar dan segera pergi mencari Mo Feng Yun. Setelah beberapa saat, Yue Chan membawa Mo Feng Yun ke area terlarang keluarga Yue. Feng Yun menyapa Master Sekte Yue. Melihat orang nomor satu di keluarga Yue, Yue Gu, yang selangkah lagi menjadi kaisar binatang tempur level 6, Mo Feng Yun menyingkirkan kesombongannya yang biasa dan dengan cepat berjalan maju dan membungkuk dengan hormat. Feng Yun, jika aku tidak salah, kamu ingin menyingkirkan Ye Chen Feng lebih dari kita. Kata Yue Gu lugas. Itu benar, bahwa Ye Chen Feng menghancurkan Sekte Iblis Baratku. Aku tidak sabar untuk merobek tendonnya dan mengulitinya hidup-hidup. Mo Feng Yun menganggup dan berkata. Hem, Sekte Iblis Baratmu dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Yue Gu mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Belum lama ini, Ye Chen Feng datang ke Sekte Iblis Baratku dan menghancurkan semua usahaku. Dia juga merampok koleksi ribuan tahunku. Mo Feng Yun tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu semua orang tentang bagaimana Ye Chen Feng menghancurkan Sekte Setan Barat. Sepertinya kita benar-benar meremehkan Ye Chen Feng itu. Dia benar-benar naga sejati, naga sejati yang tidak boleh kita singgung. Namun, karena tidak ada kemungkinan rekonsiliasi di antara kita, kita harus menyingkirkannya. Jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kita. Feng Yun, aku meminta Yue Chan untuk memanggilmu karena aku ingin bertanya apakah kamu punya cara untuk memaksa Ye Chen Feng itu keluar. Yue Gu bertanya perlahan. Iya. Mo Feng Yun merenung sejenak dan berkata, Ye Chen Feng itu berasal dari Benua Utara dan memiliki hubungan dekat dengan vaksin nomor satu di Benua Utara, Gunung Berkabut. Saat itu, karena aku menghancurkan Gunung Berkabut maka aku menjadi musuh dengan Ye Chen Feng itu. Oleh karena itu, selama kita menangkap orang-orang di Gunung Berkabut dan menyebarkan berita, dengan temperamen Ye Chen Feng itu, kemungkinan besar dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Itu ide yang bagus. Mata Yue Gu berbinar dan berkata, Mo Feng Yun, aku akan menyerahkan masalah menangkap orang-orang di Gunung Berkabut kepadamu. Apakah kamu bersedia? Feng Yun bersedia melayani keluarga Yue. Mo Feng Yun menunduk dan menyatakan pendiriannya. Namun, saat dia menundukkan kepalanya, kilatan tajam melintas di matanya. Bagus sekali, ketika saatnya tiba, aku akan mengirim tiga pengawal iblis dari keluarga Yue untuk bekerja sama denganmu. Selama kau bisa menangkap orang-orang di Gunung Berkabut hidup-hidup, aku berjanji akan membantumu membangun kembali Sekte Iblis Barat. Yue Gu menganggup puas dan berjanji. Terima kasih, Master Sekte Yue. Mo Feng Yun menangkupkan tinjunya dan berkata dengan rasa terima kasih. Baiklah, untuk mencegah kejadian tak terduga terjadi, kamu harus menuju ke Benua Utara sekarang. Yue Gu berkata, Yue Chan, kirim tiga penjaga iblis keluarga Yue ke Benua Barat bersama Feng Yun. Kali ini, kita tidak boleh gagal lagi. Iya. Setelah berbicara, mereka berdua meninggalkan tempat terlarang keluarga Yue. Kamu Chen Feng, untuk masa depan keluarga Yue, kamu harus mati. Ketika Mo Feng Yun dan Yue Chan pergi, mata Yue Gu menunjukkan jejak kekejaman dan mengungkapkan sifatnya yang kejam. 695 Kota Bintang Utara adalah salah satu kota penghubung paling terkenal di Benua Utara. Setiap hari, sejumlah besar harta, benda roh, dan keterampilan jiwa akan mengalir ke Kota Bintang Utara, menarik sejumlah besar ahli dari wilayah spiritual Utara. Ini juga menyebabkan Kota Bintang Utara menjadi sangat kacau. Membunuh orang di jalanan dan merampok mereka adalah kejadian biasa. Namun, di lingkungan yang kacau ini, ada kekuatan Transcendent yang berdiri tegak di Kota Bintang Utara. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, dan itu adalah Bey. Suatu hari, seorang pemuda jangkung mengenakan setelan seni bela diri putih, dengan mata seperti bintang dingin, dan seorang gadis kecil yang sangat lucu dengan wajah kemerahan dan rambut bayi, datang ke Kota Bintang Utara. Setelah bertanya-tanya, mereka pergi ke pavilion rahasia surga, yang tingginya lebih dari 10 meter, berbentuk pagoda, dan dibangun dengan gaya kuno, memancarkan aura kuno. Pria dan wanita ini tidak lain adalah Ye Chen Feng dan Ling Yu, yang telah melarikan diri dari Moonstead City dan kembali ke wilayah spiritual utara setelah banyak liku-liku. Ye Chen Feng telah melarikan diri dari Moonstead City dan segera kembali ke wilayah spiritual utara karena dia tahu bahwa keluarga Yue tidak akan membiarkannya pergi dan akan mencoba membunuhnya. Mo Feng Yun memahaminya lebih baik dan mengetahui hubungannya dengan gunung berkabut. Kemungkinan besar dia akan menggunakan gunung berkabut untuk memaksanya muncul. Untuk menghindari malapetaka di gunung berkabut, Ye Chen Feng berencana untuk menemukan Sue Piao Ling dan yang lainnya terlebih dahulu dan membawa mereka untuk menghindari bahaya. Kami telah tiba di Pavilion Misteri Surgawi. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dan melihat tiga kata besar, Pavilion Rahasia Surgawi, yang tertulis di pelakat emas gelap. Kemudian, dia berjalan ke pavilion dengan ikan roh. Pavilion itu ditutupi dengan batasan yang kuat dan memancarkan aura kuno. Kalian berdua, apakah kamu mencari informasi? Saat Ye Chen Feng berjalan ke Pavilion Rahasia Surgawi sambil memegang tangan lembut ikan roh, seorang wanita menawan mengenakan gaun sutra hitam berjalan keluar dan bertanya tanpa ekspresi. Dia memiliki rambut ungu tua yang dengan santai menutupi bahunya, dan dia memakai riasan ringan. Dia memiliki penampilan yang menawan. Ya, kami sedang mencari informasi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tingkat informasi apa yang kamu minta? Pavilion Misteri Surgawi kami menjual informasi, dan kami menagih sesuai dengan tingkat informasi. Gadis berambut ungu itu diam-diam menilai Ye Chen Feng dan Ling Yu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah pavilion Anda membahas bisnis di luar? Ye Chen Feng menatap wanita berambut ungu itu dan berkata dengan dingin. Ikut denganku. Setelah mengatakan itu, wanita berambut ungu meninggalkan Ye Chen Feng dan Huang Xiaolong dengan siluet yang indah. Dia memimpin mereka melewati lapisan larangan dan tiba di lantai tiga pavilion rahasia surgawi. Katakan padaku, apa yang ingin kau ketahui? Wanita berambut ungu itu memerintahkan seseorang untuk menuangkan dua cangkir teh hijau gelap untuk Ye Chen Feng dan Li Wu Yu. Kemudian, dia dengan anggun duduk di hadapan mereka dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah Anda tahu di mana saya dapat menemukan Life Elixir atau Water of Life? Selama pertempuran dengan keluarga Yue, meskipun Ye Chen Feng telah menunjukkan kecakapan pertempuran yang mengerikan dan mengejutkan semua orang, dia telah menghabiskan lima ribu tahun masa hidupnya. Agar tidak mempengaruhi kultivasinya di masa depan, dia sangat membutuhkan untuk memulihkan kekuatan hidup yang telah dia bakar. Tuan, mohon maafkan pavilion ramalan karena tidak dapat membantu Anda dengan informasi yang ingin Anda peroleh. Wanita berambut ungu itu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng ingin tahu tentang barang langka seperti itu. Ye Chen Feng tidak terkejut dengan jawaban wanita berambut ungu itu. Pada awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan. Lagi pula, harta seperti Life Elixir sangat langka di seluruh benua Dohun. Jika informasi ini menyebar, ahli tingkat kaisar akan memperebutkannya. Kalau begitu, bisakah pavilionmu membantuku menemukan lokasi tepatnya gunung berkabut? Ye Chen Feng terus bertanya. Gunung berkabut. Mata wanita berambut ungu itu menunjukkan jejak rasa dingin yang sulit dideteksi. Dia berkata dengan suara rendah, pavilion misteri surgawi kami mengetahui lokasi gunung berkabut. Namun, gunung berkabut adalah kekuatan nomor satu di benua utara saat itu. Menjual informasi ini kepada Anda akan mengambil risiko yang sangat besar. Oleh karena itu, informasi ini sangat mahal. Berapa mahal itu? Ye Chen Feng menyesap teh harum dan bertanya perlahan. Satu miliar kristal jiwa menengah. Wanita berambut ungu itu menuntut harga selangit. Kesepakatan Meskipun satu miliar kristal jiwa menengah adalah harga yang sangat tinggi, Ye Chen Feng memiliki sepuluh miliar kristal jiwa menengah setelah menjara perbendaharaan Sekte Setan Barat. Dia setuju bahkan tanpa berpikir. Dia mengeluarkan dua cincin yin yang dan berkata, ada total satu miliar kristal jiwa menengah dalam dua cincin yin yang ini. Anda dapat menghitungnya. Melihat dua cincin yin yang yang diserahkan oleh Ye Chen Feng, wanita berambut ungu itu tertegun sejenak. Cara dia memandang Ye Chen Feng sedikit berubah. Untuk dapat mengeluarkan satu miliar kristal jiwa menengah dengan begitu mudah, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Setelah beberapa saat terkejut, wanita berambut ungu itu mengambil dua cincin yin yang yang diserahkan oleh Ye Chen Feng. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menghitungnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia berkata, Menurut penyelidikan Pavilion Misteri Surgawi Kami, Gunung Berkabut telah bersembunyi di Lembah Pedang selama beberapa tahun terakhir. Jika Anda ingin menemukan orang-orang dari Gunung Berkabut, Anda dapat mencoba keberuntungan Anda di Lembah Pedang. Apakah kamu yakin orang-orang dari Gunung Berkabut ada di Lembah Pedang? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Ye Chen Feng bertemu Jian Chen, Jian Chen memberitahunya bahwa orang-orang dari Gunung Berkabut telah meninggalkan Lembah Pedang. Oleh karena itu, dia mengungkapkan keraguannya atas informasi wanita berambut ungu tersebut. Ini adalah informasi dari penyelidikan Pavilion Misteri Surgawi Kami. Namun, kami tidak tahu apakah ada perubahan lain. Wanita berambut ungu itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Huh, Pavilion Misteri Surgawi Anda benar-benar mengecewakan. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Gunung Berkabut tidak lagi berada di Lembah Pedang. Mereka telah pergi ke tempat lain. Dan kamu punya dua pilihan sekarang. Entah kamu menyelidiki keberadaan Gunung Berkabut lagi, atau kamu mengembalikan satu miliar kristal jiwa menengah kepadaku. Kata Ye Chen Feng dengan sikap sombong. Kata-kata besar apa? Pavilion Misteri Surgawi saya telah berdiri tegak di Benua Utara selama beberapa ribu tahun. Orang macam apa yang belum kami lihat? Anda tidak cukup untuk mengancam kami. Wajah wanita berambut ungu itu langsung menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Ketika dia menghancurkan kristal putih, batasan pavilion Misteri Surgawi segera meningkat kekuatannya, menyegel seluruh pavilion. Empat raja binatang penentang menyerang dan mengepung Ye Chen Feng dan ikan spiritual. Huh, aku benar-benar tidak ingin berkelahi. Kenapa memaksaku? Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dao air dan polaritas ganda air surgawi kuno menyembur keluar dari tubuhnya dan menyerang empat raja binatang penentang di dekatnya. Di bawah amplifikasi water Dao Inten, kekuatan dual polarity Ancient Heavenly Water menjadi semakin menakutkan. Dalam sekejap mata, keempat raja binatang penentang dibekukan menjadi patung es oleh polaritas ganda air surgawi kuno. Adegan aneh ini sangat menakutkan wanita berambut ungu sehingga wajahnya menjadi pucat dan hatinya menjadi dingin. Apakah kamu Ye Chen Feng? Tepat ketika Ye Chen Feng kehilangan kesabarannya dan ingin mencari jiwa wanita berambut ungu itu, seorang lelaki tua berjubah putih, agak kurus dengan rambut putih dan kulit kemerahan muncul dan menyebut nama Ye Chen Feng. Anda. Ye Chen Feng sedikit mengangkat alisnya. Aura pegunungan dipancarkan dari tubuhnya dengan keras menekan lelaki tua berjubah putih itu. Aku tidak tahu kamu mengenali token ini. Menahan aura menakutkan yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng, dahil lelaki tua berjubah putih itu segera dipenuhi keringat. Dia dengan cepat mengeluarkan token ungu emas dari lengan bajunya dan bertanya. Token berkabut. Kamu berasal dari gunung berkabut. Ye Chen Feng segera mengenali token di tangan lelaki tua berjubah putih itu. Itu adalah token berkabut yang unik di gunung berkabut. Tuan muda Ye, sepertinya itu kamu. Tolong jangan sakiti mereka berempat. Melihat bahwa Ye Chen Feng mengenali misti token, lelaki tua berjubah putih itu pada dasarnya yakin akan identitasnya dan buru-buru berkata. Oke. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mencairkan air surgawi kuno polaritas ganda dan melepaskan empat raja binatang penentang. Tuan muda Ye, ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikuti saya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berjubah putih itu menyampaikan beberapa kata kepada wanita berambut ungu dan membawa Ye Chen Feng dan wanita berambut ungu itu ke ruang rahasia di lantai tertinggi pavilion ramalan. 696. Tuan muda Ye, nona, silakan duduk. Pria tua berpakaian putih itu mengungkapkan senyum ramah dan berkata perlahan. Bagaimana kamu mengenaliku? Ye Chen Feng memandang pria tua berpakaian putih yang tidak memiliki permusuhan dan bertanya. Tuan muda Ye adalah dermawan gunung berkabut. Saat itu, ketika Tuan muda Ye dikejar oleh Mo Feng Yun dan menghilang, Sekte Tuan Sui memberikan potret dan karakteristik fisik Tuan muda Ye kepada lelaki tua ini dan memerintahkan lelaki tua ini untuk menggunakan mata-mata pavilion rahasia langit untuk menemukan keberadaan Tuan muda Ye. Oleh karena itu, lelaki tua ini sangat akrab dengan penampilan Tuan muda Ye. Pria tua berpakaian putih itu perlahan menjelaskan. Aku tidak menyangka kekuatan dibalik pavilion rahasia langit adalah gunung berkabut. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Pavilion rahasia langit dibangun oleh leluhur gunung berkabut 50 ribu tahun yang lalu. Namun, tidak banyak orang yang tahu tentang ini, jadi ketika sesuatu terjadi pada gunung berkabut, pavilion rahasia langitku tidak terlibat. Pria tua berpakaian putih itu menganggup dan berkata. Senior, di mana suster Piaoling dan yang lainnya sekarang? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan mereka. Ye Chen Feng bertanya. Belum lama ini, pavilion ramalan kami menemukan gunung spiritual yang belum pernah dijelajahi sebelumnya di persimpangan benua utara dan benua selatan. Sangat cocok untuk gunung berkabut kami untuk membangun kembali sekte kami. Setelah diskusi antara master sekte dan tetua agung, kami telah memutuskan untuk pergi ke sana dan membangun kembali sekte kami, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi siapa yang mengira bahwa ketika Misty Mountain membeli bahan dan membangun kembali sekte di gunung spiritual, kami ditemukan oleh mata-mata penguasa benua selatan, Miriat Beast Mountain, yang menyebabkan serangkaian konflik. Pria tua berpakaian putih itu menjelaskan dengan detail. Kalau begitu, situasi gunung berkabut saat ini sangat buruk. Ye Chen Feng tidak berharap Miriat Beast Mountain ikut campur lagi. Dia sedikit mengernyit dan bertanya. Ya, master sekte dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat buruk. Dengan kekuatan gunung berkabut kita saat ini, kita memang tidak dapat melawan gunung 10 ribu binatang. Jika gunung 10 ribu binatang bersikeras menduduki gunung spiritual itu, gunung berkabut kita gunung hanya bisa menyerah. Pria tua berpakaian putih itu menghela nafas pelan. Senior, tolong beri saya peta lokasi gunung spiritual dan beritahu Sister Piaoling untuk menunda sebanyak mungkin. Tunggu saya pergi menemui Miriat Beast Mountain. Waktu sangat penting. Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi dan meminta. Cheng Feng, kekuatan gunung 10 ribu binatang sangat kuat, tidak jauh lebih lemah dari sekte Iblis Barat. Saya menyarankan agar kita tidak melakukan konfrontasi langsung dengan mereka. Pria tua berjubah putih itu dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Jangan khawatir, Senior, sekte Iblis Barat telah dihancurkan olehku. Jika gunung 10 ribu binatang itu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, aku tidak keberatan membiarkan mereka mengikuti jejak sekte Iblis Barat. Dan menghilang dari benua selatan. Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum nakal saat dia berbicara dengan sikap sombong. Apa, sekte Iblis Barat dihancurkan olehmu? Mata lelaki tua berjubah putih itu melebar dan rahangnya menganga. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ya, tunggu sampai aku menyelesaikan krisis gunung berkabut, lalu kita akan membicarakannya secara mendetail. Senior, cepat beri aku peta Spirited Mountain. Desak Ye Chen Feng. Baiklah. Cara pria tua berjubah putih memandang Ye Chen Feng berubah drastis. Dia segera menyerahkan peta gunung roh kepada Ye Chen Feng. Ling Yu, ayo pergi. Ye Chen Feng dengan cepat mengingat lokasi gunung roh dan meninggalkan pavilion rahasia surga bersama Ling Yu. Dia memanggil sayap jiwanya dan terbang menuju Spirited Mountain dengan kecepatan tinggi. Saat Ye Chen Feng dan Ling Yu bergegas menuju gunung Spirited, Sue Piao Ling menemui masalah besar. Piao Ling, yang ini jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia menikahiku sebagai selir dan membentuk aliansi pernikahan dengan gunung 10 ribu binatangku? Selama kamu setuju, aku tidak hanya akan memberimu gunung roh ini penuh peluang, aku juga akan mengirim ahli dari gunung 10 ribu binatangku untuk membantu gunung berkabut membangun kembali sekte. Master sekte dari gunung 10 ribu binatang, So Li Yun, dengan mesu menatap wajah sombong dan tubuh anggun Sue Piao Ling saat dia berbicara dengan niat buruk. Bagaimana jika aku tidak setuju? Sue Piao Ling memandang So Li Yun dengan jijik. Jika bukan karena kekuatan menakutkan gunung 10 ribu binatang dan merampok terlalu banyak gunung berkabut, dia pasti sudah menggali bola mata So Li Yun. Tidak setuju. So Li Yun mengungkapkan senyum dingin dan berkata dengan nada mengancam, Piao Ling, kesabaran saya tidak baik dan emosi saya tidak baik. Jika Anda tidak setuju, saya mungkin akan menggunakan kekerasan. Anda, petik 2. Sue Piao Ling tidak menyangka So Li Yun begitu tak tahu malu. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Piao Ling, tahukah kamu berapa banyak orang di seluruh benua selatan yang ingin menikahiku sebagai selir? Ini adalah keberuntunganmu sehingga aku menyukaimu. Jangan mengabaikan kekayaanmu. Selain itu, ini adalah satu-satunya kesempatan gunung berkabut untuk dibangun kembali. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan menyesalinya seumur hidup. So Li Yun menatap wajah pucat Sue Piao Ling dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan. So Li Yun, gunung berkabutku tidak menyambutmu. Silakan segera pergi. Tepat ketika Sue Piao Ling dipermalukan, dua andalan gunung berkabut, Sue Songkin dan Sue Tianqi, berjalan keluar dari gunung dan berkata dengan marah. Setelah gunung berkabut mengalami bencana seperti itu, Sue Songkin dan Sue Tianqi berada di bawah tekanan besar. Namun, di bawah tekanan, mereka berdua menerobos dan mencapai kaisar binatang tempur peringkat satu. Sialan, ini bukan tempat bagi kalian berdua untuk berbicara. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, segera pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. So Li Yun memandang Sue Songkin dan Sue Tianqi dengan jijik dan memarahi mereka tanpa ampun. So Li Yun, meskipun gunung berkabutku tidak sekuat gunung miriat bismu, jika kamu memaksa kami ke sudut, kami tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Sue Songkin memperingatkan dengan marah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Hahaha, hanya dengan kalian berdua. Kaisar binatang tempur peringkat tiga So Li Yun tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba melontarkan pukulan ke arah Sue Songkin. Pancaran tinju yang menakutkan menekan niat Dao dan kekuatan menakutkan hingga ekstrim. Itu menghancurkan lapisan udara dan menekan ke arah Sue Songkin, yang ekspresinya sangat berubah. Dao tanpa batas. Merasakan kekuatan penghancur di kepalan tangan So Li Yun, ekspresi Sue Songkin sangat berubah dan segera menggunakan niat Dao yang kuat untuk melawan. Ledakan. Ketika dua serangan kuat bertabrakan, Boundless Dao Sue Songkin segera hancur. Pancaran tinju yang menakutkan dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi meledak ke arah dadanya. Lonceng surga berkabut. Pada saat genting, Sue Songkin mengeluarkan harta sekte kota gunung berkabut, lonceng langit berkabut, dan menggunakannya untuk memblokir di depannya untuk menahan tinju destruktif So Li Yun. Meskipun Sue Songkin telah menyelesaikan krisis, kekuatan mengejutkan So Li Yun membuat mereka ketakutan. Begitu So Li Yun mengamuk, mereka tidak akan bisa melawan dengan kekuatan mereka. Piao Ling, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu setuju untuk menjadi selirku? So Li Yun benar-benar kehilangan kesabarannya dan bertanya dengan agresif. Aku, aku. Sue Piao Ling awalnya ingin menolak, tapi dia takut membuat marah So Li Yun dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada dirinya sendiri. Dia bingung dan bingung. Tepat ketika Sue Piao Ling jatuh ke dalam kepanikan yang dalam dan butir-butir keringat muncul di dahinya, manik komunikasi di tangannya tiba-tiba bergetar. Di bawah tatapan ganas So Li Yun, dia secara naluriah membuka manik komunikasinya. Ketika dia mendengar isi pesan itu, semacam keterkejutan dan kegembiraan memenuhi wajahnya yang cantik. Hatinya yang bingung tiba-tiba memiliki tulang punggung. Master Sekte Sou, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya waktu lima hari lagi. Saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan setelah lima hari. Sue Piao Ling menenangkan hatinya yang bingung dan berkata dengan nada memohon. Bagaimana jika aku tidak setuju? So Li Yun melihat ekspresi Sue Piao Ling yang berubah dalam sekejap. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Master Sekte Sou tidak menginginkan orang mati, kan? Mata Sue Piao Ling menunjukkan sedikit rasa takut dan berkata dengan tegas. Baiklah, aku akan memberimu tiga hari lagi. Setelah tiga hari, kamu harus memberiku jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Melihat mata tak kenal takut Sue Piao Ling, Sou Li Yun ragu-ragu. Namun, dia dengan sepenuh hati ingin mendapatkan tubuh murni Sue Piao Ling. Dan memutuskan untuk memberi mereka waktu tiga hari lagi. Selain itu, dia juga ingin melakukan penyebaran yang baik untuk memusnahkan gunung berkabut. Di hadapan kekuatan absolut, dia tidak percaya bahwa Sue Piao Ling dan yang lainnya bisa memainkan trik apapun. Namun, Sou Li Yun tidak tahu bahwa orang yang dia takuti dari lubuk hatinya, Ye Chen Feng, sedang dalam perjalanan. 697 Huh, ayo menyerah pada gunung spiritual ini. Dengan fondasi gunung berkabut kita, memang tidak cukup untuk menempati tanah yang diberkati ini. Petik 2 Melihat Sou Li Yun pergi dengan para ahli dari Miriat Beast Mountain, Sue Songkin menghela nafas pelan, mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan. Grand Elder, mungkin ada titik balik. Memikirkan berita dari mutiara komunikasi, wajah pucat Sue Piao Ling menunjukkan senyum gembira. Titik balik, titik balik apa? Sue Songkin dan Sue Tianqi saling memandang, tidak dapat memikirkan titik balik dalam kesulitan ini. Grand Elder, Tuan, mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Sue Piao Ling tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia tersenyum manis dan membawa Sue Songkin dan Sue Jiaoling ke kedalaman Gunung Roh. Di lembah terpencil, dia membuat batasan kedap suara untuk menutup lembah. Piao Ling, apa titik balik yang kamu bicarakan ini? Siapa yang mengirimimu pesan barusan? Sue Songkin menatap wajah tersenyum Sue Piao Ling dan bertanya. Itu adalah tetua kelima yang bertanggung jawab atas pavilion misteri surgawi. Dia memberitahuku bahwa Cheng Feng telah kembali dan sedang dalam perjalanan. Cheng Feng telah kembali. Dia benar-benar lolos dari kejaran Mo Feng Yun. Mendengar berita ini, Sue Songkin dan Sue Tianqi juga mengungkapkan ekspresi gembira. Menurut pendapat mereka, selama Ye Chen Feng diberi cukup waktu untuk tumbuh, dengan kekuatan dan bakat yang dia perlihatkan, dia pasti bisa mengangkat langit untuk gunung berkabut. Karena Cheng Feng telah kembali dengan selamat, maka semakin banyak alasan bagi kita untuk mundur dari gunung spiritual ini dan tidak melakukan konfrontasi langsung dengan gunung miryad bis. Sue Tianqi memutuskan. Itu benar. Dengan bakat Cheng Feng, paling banyak kita bisa bertahan selama 10 tahun lagi sebelum dia dewasa sepenuhnya. Pada saat itu, mari kita lihat siapa yang berani menggertak kita. Sue Songkin mengangguk setuju. Grand Elder, Tuan, mungkin kita tidak perlu menunggu selama 10 tahun. Sue Piao Ling berkata sambil tersenyum. Tidak perlu 10 tahun, maksudmu? Sue Songkin dan Sue Tianqi membuka mata lebar-lebar saat ide berani muncul di benak mereka. Baru saja, tetua kelima memberitahuku bahwa kekuatan Cheng Feng menjadi sangat menakutkan. Sekte Iblis Barat telah dihancurkan olehnya. Sue Piao Ling berkata dengan cara yang mengejutkan. Apa? Mendengar berita ini, tidak hanya Sue Tianqi yang tercengang, bahkan Sue Songkin, yang selalu tenang dalam menghadapi kekacauan, juga tercengang. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah tumbuh sedemikian rupa dalam 2 tahun yang singkat. Mengembara, apakah menurutmu orang itu penipu hanya untuk membingungkan kita? Memusnahkan Sekte Iblis Barat dalam 2 tahun, apakah kamu percaya? Sekte Iblis Barat adalah kekuatan nomor 1 di Benua Barat. Itu memiliki fondasi yang sangat dalam. Bahkan jika 8 Tanah Suci Agung ingin menghancurkannya, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Oleh karena itu, Sue Tianqi curiga tentang masalah Sekte Iblis Barat yang dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Ini. Kata-kata Sue Tianqi membuat salju turun. Sue Songkin sepertinya disiram dengan seember air dingin. Senyum di wajahnya membeku. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, masalah Ye Chen Feng memusnahkan Sekte Iblis Barat memang agak tidak terbayangkan dan di luar akal sehat. Mengembara, kirim pesan ke Penatua kelima dan tanyakan detailnya. Tianqi, kumpulkan semua murid di Gunung Roh. Jika terjadi sesuatu, kita akan keluar. Sue Songkin berkata dengan serius. Baiklah. Sue Piaoling dan Sue Songkin mengangguk. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mereka mulai mengerahkan kekuatan penuh mereka. Pada saat yang sama, untuk membuat Sue Piaoling menyerah dan dengan patuh mempersembahkan tubuh murninya, So Liyun terus-menerus mengerahkan para ahli dari gunung sepuluh ribu binatang untuk bergegas keluar gunung spiritual. Mereka mengepung gunung spiritual yang seperti surga, memberikan tekanan pada Sue Piaoling dan meruntuhkan pertahanan mentalnya. Mungkinkah Tuan itu benar? Orang itu bukan Cheng Feng? Melihat langit yang semakin gelap dan berpikir bahwa besok adalah batas waktu tiga hari dan Ye Chen Feng masih belum muncul, harapan di hati Sue Piaoling hancur sedikit demi sedikit. Dia tidak berani membayangkan penghinaan seperti apa yang harus dia tanggung jika dia dibawa pergi secara paksa oleh So Liyun. Namun, Spirited Mountain ditutup oleh para ahli dari Tentousan Beast Mountain. Dia tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak mematuhinya, kemungkinan besar hal itu akan membawa bencana dahsyat ke gunung berkabut. Pada saat ini, Sue Piaoling merasa dunianya benar-benar gelap. Cheng Feng, kamu di mana? Untuk beberapa alasan, Sue Piaoling yang berada dalam situasi putus asa terus memikirkan sosok Ye Chen Feng. Saat dia memikirkannya, dua garis air mata mengalir keluar dari sudut matanya dan mewarnai wajahnya yang cantik. Tepat ketika seluruh gunung berkabut diselimuti kabut dan Sue Piaoling dan yang lainnya putus asa, sesosok samar muncul di luar gunung roh. Dan sosok samar ini adalah Ye Chen Feng yang telah terbang dari kota bintang utara ke gunung bersemangat setelah hampir tiga hari bergegas. Begitu banyak ahli, sepertinya sister Piaoling dan yang lainnya berada dalam situasi yang buruk. Indra tajam Ye Chen Feng menemukan banyak ahli di luar Spirited Mountain dan mengelilinginya. Wajahnya langsung berubah suram. Suara mendesing. Tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit dan menghilang ke langit yang semakin gelap secara bertahap seperti hantu. Dia memasuki Spirited Mountain tanpa ada yang memperhatikan. Menggunakan persepsi jiwanya, dia dengan cepat menemukan Sue Piaoling. Siapa ini? Sue Piaoling yang menatap kosong ke matahari terbenam tiba-tiba merasakan aura orang asing mendekat. Dia segera bangun dari tangisannya dan menjadi waspada. Tapi di saat berikutnya, Sue Piaoling sepertinya tersambar petir. Dia tertegun di tempat dan pikirannya menjadi kosong. Meskipun auranya sangat berbeda, ketika Sue Piaoling melihat Ye Chen Feng, dia 100% yakin bahwa orang di depannya adalah Ye Chen Feng. Hanya saja Ye Chen Feng saat ini telah kehilangan sebagian dari sifat kekanak-kanakannya dan memiliki lebih banyak perubahan dalam hidup. Ini benar-benar dia. Cheng Feng benar-benar kembali. Melihat wajah akrab Ye Chen Feng, mata Sue Piaoling menjadi basah dan air mata jatuh seperti hujan. Tekanan besar dan keluhan yang dia derita selama dua tahun terakhir semuanya mengalir deras ke dalam hatinya. Saudari Piaoling, aku kembali. Melihat Sue Piaoling yang menangis dan wajahnya basah, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa sakit hati dan berkata dengan lembut. Cheng Feng. Suara lembut Ye Chen Feng bergema di telinga Sue Piaoling. Untuk beberapa alasan, Sue Piaoling memiliki keinginan untuk melompat ke pelukannya. Dia menggigit bibirnya yang basah dan dengan cepat berlari. Melihat Sue Piaoling yang berlari ke arahnya, Ye Chen Feng tanpa sadar membuka lengannya. Tapi memikirkan identitas Sue Piaoling dan rasa hormatnya padanya, lengan Ye Chen Feng berhenti di tengah jalan. Tetapi pada saat ini, tubuh lembut Sue Piaoling mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Lengannya seperti ular spiritual dan melilit tubuh Ye Chen Feng dengan erat. Sejumlah besar air mata mengalir tak terkendali. Karena Sue Piaoling menggunakan terlalu banyak kekuatan, tubuh lembutnya hampir melebur ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng bisa dengan jelas merasakan kelembutan payudaranya dan detak jantungnya. Perasaan aneh muncul di hati Ye Chen Feng. Kakak Piaoling, kamu. Cheng Feng, jangan bicara. Biarkan aku memelukmu sebentar. Sue Piaoling terisak dan berkata. Sepertinya dia ingin melampiaskan semua keluhan dan rasa sakit yang dia derita selama ini di pelukan hangat Ye Chen Feng. Mendengar gumaman Sue Piaoling dan merasakan tubuhnya yang sedikit gemetar, Ye Chen Feng perlahan meletakkan tangannya yang tergantung di udara. Dia memeluk tubuh lembut Sue Piaoling dan membiarkannya menangis dengan keras. Pada saat ini, hutan sunyi. Ye Chen Feng dan Sue Piaoling, yang seharusnya tidak memiliki hubungan intim, berpelukan erat di hutan yang sunyi. Dua hati lembut juga bertabrakan saat ini. 698 Batuk, apakah kalian berdua sudah cukup berpelukan? Tiba-tiba, batuk memecah kesunyian. Merasakan aura Ye Chen Feng, Sue Songkin dan Sue Tianci keluar dari hutan yang suram. Tuan, tetua agung. Mendengar suara Sue Songkin, wajah lembut Sue Piaoling langsung memerah. Dia segera meninggalkan pelukan hangat Ye Chen Feng dengan sedikit rasa malu di matanya. Cheng Feng memberi hormat kepada dua senior. Ye Chen Feng dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Sue Songkin dan Sue Tianci, melakukan etiket seorang murid. Level 6 Devian Beast King, Cheng Feng, kamu memang lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Merasakan aura tajam yang dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng, Sue Songkin mengungkapkan senyum tipis dan berkata. Cheng Feng, kemana saja kamu selama ini? Apa yang kamu alami? Sue Tianci bertanya. Saat itu, saya dikejar oleh Mo Feng Yun. Saya melarikan diri ke Benua Barat melalui rangkaian teleportasi, Ye Chen Feng secara singkat menceritakan pengalamannya di Benua Barat. Cheng Feng, kamu telah mengalami begitu banyak hal di Benua Barat dalam dua tahun ini. Sekte Iblis Barat benar-benar dihancurkan olehmu. Setelah mendengarkan narasi Ye Chen Feng, Sue Songkin dan dua lainnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan menjadi sangat mengerikan sehingga dia sendirian dapat menghancurkan Sekte Setan Barat. Iya, Sekte Iblis Barat dihancurkan olehku. Namun, Mo Feng Yun terlalu kuat, aku tidak bisa membunuhnya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Lalu, Cheng Feng, dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu bertarung melawan kaisar binatang level tiga? Sue Piao Ling bertanya dengan harapan. Jika Ye Chen Feng bisa melawan Sou Liu Yun, maka ancaman miriat Beast Mountain akan diabaikan. Ketika aku menghancurkan Sekte Iblis Barat, Mo Feng Yun telah menembus ke level empat Beast Emperor. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata. Benar-benar. Mata besar Sue Piao Ling yang indah mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berkata dengan penuh semangat. Saudari Piao Ling, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jika miriat Beast Mountain berani mempermalukanmu, aku tidak keberatan membiarkan mereka mengikuti Jejak Sekte Iblis Barat dan membunuh mereka. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan tirani. Bagus. Mendengar keyakinan Ye Chen Feng, hati Sue Piao Ling dan yang lainnya lega. Saudari Piao Ling, bisakah kamu membawa King Sue dan Xia ke sini? Aku punya hadiah untukmu, kata Ye Chen Feng dengan lembut. Piao Ling mengangguk, Sue Piao Ling. Setelah beberapa saat, Ji King Sue dan Bai Xia, yang sangat bersemangat hingga tidak dapat berbicara, mengikuti Sue Piao Ling, yang telah mendapatkan kembali postur anggunnya. Mereka tiba di lembah pegunungan yang sunyi dan melihat Ye Chen Feng, yang sedang berbicara dengan Sue Song Kin. Chen Feng. Melihat wajah akrab Ye Chen Feng, kedua gadis itu langsung menangis. Mereka berlari dan melemparkan diri ke pelukan Ye Chen Feng. Melihat kedua gadis itu memeluk Ye Chen Feng dengan erat, Sue Piao Ling menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia baru saja membuka hatinya untuk Ye Chen Feng, tapi dia diam-diam menutupnya lagi. Ayo, aku punya hadiah untuk semua orang. Ye Chen Feng menghibur kedua gadis itu untuk sementara waktu. Dia kemudian mengeluarkan lima senjata dari cermin universal dan memberikannya kepada Piao Ling dan yang lainnya. Ini adalah, Artefak Surga. Merasakan niat dao air dari pedang surgawi berwarna biru akua di tangannya, wajah cantik Jikingsui mengungkapkan ekspresi terkejut yang mendalam. Senjata yang Ye Chen Feng berikan kepada Bai Xia juga merupakan pedang langit. Bai Xia tidak bisa meletakkannya dan sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Namun, Piao Ling dan dua lainnya tidak menunjukkan keterkejutan. Pada saat ini, mereka bertiga benar-benar terpana oleh senjata yang diberikan Ye Chen Feng kepada mereka. Memegang grit ominous sword kuasa dao artefak di tangan mereka, mereka jatuh ke dalam keadaan lamban. Cheng Feng, apakah pedang ini adalah artefak surga tertinggi? Merasakan aura pembunuh dari grit ominous sword, Piao Ling bertanya dengan penuh semangat. Jika dia bisa mendapatkan artefak surga tertinggi, kekuatan serangannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat, sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Tidak, grit ominous sword ini bukanlah artefak surga tertinggi, tapi artefak kuasa dao. Aku mendapatkannya di tempat yang berbahaya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Artefak kuasa dao. Piao Ling dan dua lainnya tercengang, seolah-olah mereka dirapal oleh mantra imobilisasi tubuh. Mereka berdiri di sana dengan tercengang, memperlihatkan ekspresi ngeri. Selain kelima senjata ini, aku juga punya beberapa obat mujarab untukmu. Ye Chen Feng mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari cermin langit dan bumi, termasuk lima eliksir sudodao. Ramuan tak ternilai ini diperoleh oleh Ye Chen Feng ketika dia menggeledah gudang harta karun sekte iblis barat. Ini? Ini adalah sudodao eliksir. Sue Songkin berkata dengan penuh semangat saat dia mencium aroma obat yang menyegarkan dari eliksir palsu dao. Ya, saya mendapatkan ramuan ini dari gudang harta karun sekte iblis barat. Dengan bantuan ramuan ini, setiap orang harus dapat membuat lompatan kualitatif dalam waktu singkat. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Cheng Feng, benda-benda ini terlalu berharga. Piao Ling Sui berkata dengan penuh terima kasih. Ini sangat berharga. Aku punya sesuatu yang lebih berharga untukmu. Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan beberapa slip diok keterampilan dao dan menyerahkannya kepada Piao Ling Sui. Slip diok ini termasuk seni beladiri nomor satu dari Istana Laut Timur, kekuatan nomor satu di Benua Timur, tiga mutlak air. Keterampilan dao, ini semua keterampilan dao. Piao Ling Sui dengan cepat melihat-lihat slip diok yang diberikan Ye Chen Feng padanya. Hatinya bergetar lagi. Keterampilan dao mewakili warisan sekte dan merupakan dasar dari warisan sekte. Nilai mereka tak terukur. Iya, ini semua dari musuh yang telah aku bunuh atau dapatkan di Ominous Grounds selama bertahun-tahun. Di antara mereka, tiga absolut air yang terukir pada slip batu diok biru adalah seni beladiri nomor satu di Istana Laut Timur, kekuatan nomor satu di Benua Timur. Itu telah mencapai tingkat keterampilan dao atas. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Seni beladiri nomor satu dari Istana Laut Timur. Keterampilan dao atas. Sui Piao Ling dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka benar-benar kecewa dengan kemurahan hati Ye Chen Feng. Keberadaan seperti apa Istana Laut Timur itu? Itu adalah salah satu dari delapan tanah suci teratas. Itu berkali-kali lebih kuat daripada gunung berkabut di masa jayanya. Nilai seni beladiri nomor satu di Istana Laut Timur tak terukur. Itu pasti lebih kuat daripada harta karun dao yang kuat. Cheng Feng, bagaimana kamu mendapatkan tiga mutlak air? Sue Songkin bertanya setelah dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Maafkan saya karena merahasiakannya. Namun, ketika saya berada di Benua Timur, saya menyinggung Istana Laut Timur, keluarga Yue, dan gunung Sembilan Meter. Saya kembali kali ini untuk meminta Anda meninggalkan Benua Utara sesegera mungkin sehingga Anda tidak akan terlibat oleh saya dan menderita balas dendam berdarah dari tiga tanah suci. Karena melibatkan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng dengan sengaja menyembunyikan beberapa informasi penting. Namun, dia memberi tahu mereka tentang konflik antara dia dan tiga tanah suci. Menyinggung tiga tanah suci. Setelah mendengarkan Ye Chen Feng, Sue Songkin dan yang lainnya menghirup udara dingin. Dapat dikatakan bahwa semua yang baru saja Ye Chen Feng katakan kepada mereka telah melampaui imajinasi mereka. Itu membuat mereka merasakan gentar. Namun, ketika Piaoling Sue dan yang lainnya mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah menyinggung tiga tanah suci karena Yue Ni Chang, mereka semua merasakan kepahitan di hati mereka. Ji King Sue, khususnya, terlihat menyesal. Jika dia tidak rabun, dia mungkin menduduki posisi paling penting di hati Ye Chen Feng. Cheng Feng, tiga tanah suci di Benua Timur terlalu kuat. Jika mereka ingin membalas dendam di gunung berkabut, saya khawatir tidak akan ada tempat untuk gunung berkabut di seluruh Benua Dauhun. Sue Tianqi merasakan keseriusan situasi dan menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya, saya sudah memikirkan jalan keluar untuk semua orang. Setelah kita berurusan dengan Miriat Beast Mountain, kita akan segera meninggalkan wilayah Roh Utara dan menuju ke Laut Utara. Kita akan memulihkan diri di sini dan menunggu kesempatan bangkit lagi. Aku berjanji kepada semua orang bahwa ketika kita kembali ke Benua Utara suatu hari nanti, aku pasti akan menjadikan gunung berkabut sebagai salah satu dari delapan tanah suci dan berdiri di puncak empat benua. Ye Chenfeng berjanji dengan perasaan yang tinggi. 699 Pagi-pagi sekali, cahaya lembut menembus lapisan pohon kuno dan menyebar ke hutan, membangunkan orang-orang yang sedang bercocok tanam di hutan. Setelah menyempurnakan ramuan yang diberikan oleh Ye Chenfeng, Jikingswe dan Bai Xia, yang telah berkultivasi keleluhur binatang mistik kelas 3, memiliki tanda-tanda terobosan yang samar. Sue Piaoling dan dua lainnya juga mengalami peningkatan yang jelas dalam kekuatan mereka. Sou Liyun dan yang lainnya ada di sini. Ayo pergi. Kekuatan Jiwaye Chenfeng yang kuat merasakan lebih dari 20 ahli mengendarai binatang surgawi yang kuat terbang ke gunung spiritual. Matanya yang dalam memancarkan cahaya dingin saat dia perlahan berdiri dan berkata, Sue, ini tenggat waktu terakhirmu. Jika kamu menolakku lagi, jangan salahkan aku karena kejam dan membasu gunung berkabutmu dengan darah. Setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup dan menyegel seluruh gunung spiritual, Sou Liyun menjadi semakin sombong. Dia tidak menyembunyikan fanatisme di hatinya saat dia meraum dengan arogan. Chengfeng, aku tidak ingin mendengar suaranya di masa depan. Memikirkan penghinaan yang dibawa oleh Sou Liyun, Sue Piaoling mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian. Dia tidak ragu bahwa jika bukan karena Ye Chenfeng yang datang tepat waktu dan membalikkan situasi, dia yang dipaksa ke jalan buntu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari cakar jahat Sou Liyun. Pada saat itu, semua yang dia miliki akan dihancurkan olehnya, dan dia bahkan tidak bisa memohon kematian. Jangan khawatir, Sister Piaoling. Karena dia berani menyinggung perasaanmu, secara alami aku akan membuatnya membayar dengan darah. Mata Ye Chenfeng berkedip dengan tatapan tajam saat dia berkata dengan niat membunuh yang dingin. Sue Piaoling, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju untuk menjadi selirku? Sou Liyun memandang Sue Piaoling yang mengenakan kasa melatih seputih salju. Kulitnya lebih putih dari salju, dan matanya sejernih air. Dia bertanya dengan agresif. Karena perhatiannya benar-benar terfokus pada Sue Piaoling yang anggun dan cantik, dia tidak memperhatikan Ye Chenfeng yang berada di tengah keramaian. Sou Liyun, menyerahlah. Aku tidak akan menjadi selirmu. Iklan. Sue Piaoling berkata dengan dingin. Sue Piaoling, aku sangat kecewa dengan pilihanmu. Sou Liyun mengungkapkan senyum arogan dan berkata, namun, masalah ini bukan terserah Anda untuk memilih. Jika Anda tidak ingin gunung berkabut jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan dan menghilang dari benua utara, maka dengan patuh ikuti aku. Jika tidak, jangan salahkan miriat Beast Mountain karena telah membantai gunung berkabutmu. Sombong sekali. Sou Liyun, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah penguasa benua Dohun? Sudut mata Ye Chenfeng berkedut hebat. Wajahnya sangat suram saat dia perlahan berjalan keluar. Mendengar kata-kata sarkastik Ye Chenfeng, Sou Liyun yang marah hendak meledak, tetapi pupilnya tiba-tiba berkontraksi menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Kata-katanya yang meneru tersangkut di tenggorokannya, tidak bisa keluar. Bajingan, kamu pikir kamu siapa? Sejak kapan giliranmu untuk berbicara? Seorang pelindung miriat Beast Mountain yang tidak mengenali teriakan Ye Chenfeng. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, menekan Ye Chenfeng. Legenda gurun. Berhenti. Mendengar teriakan bawahannya, ekspresi Sou Liyun berubah drastis. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, 60 pola pedang dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chenfeng. Mereka membawa dentuman sonic yang menusuk telinga dan terbang seperti kilat. Off, off, off. Darah memercik. Pelindung raja binatang penentang kelas 5 ini tidak memiliki reaksi apapun sebelum dia diubah menjadi saringan oleh 60 pola dao pedang Ye Chenfeng. Dia jatuh ke dalam genangan darah dan kehilangan nyawanya. Kamu Chenfeng? Kenapa kamu di sini? Melihat Ye Chenfeng membunuh bawahannya di depan umum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sou Liyun sangat marah. Namun, dia memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan Ye Chenfeng. Oleh karena itu, dia tidak langsung marah dan bertanya dengan dingin. Sou Liyun, aku perhatikan bahwa kamu bahkan lebih arogan daripada Mo Feng Yun. Hari ini, biarkan aku merasakan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong. Ye Chenfeng menatap Sou Liyun dengan tatapan kabur. Niat pertempuran di tubuhnya dinaikkan menjadi ekstrim. Aura yang tak tertandingi menyapu ke arah Sou Liyun dan yang lainnya dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Merasakan niat pertempuran yang tak tertandingi memancar keluar dari tubuh Ye Chenfeng, banyak ahli dari miriat Beast Mountain merasa seperti tikus yang melihat seekor kucing. Hati mereka dipenuhi rasa takut dan tidak bisa menghasilkan jejak niat bertarung. Kamu Chenfeng, jangan berlebihan. Jika kamu memprovokasiku, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Sou Liyun tidak menyangka Ye Chenfeng akan bergerak begitu dia mengatakannya. Wajahnya langsung berubah suram saat dia memperingatkan dengan marah. Ya, aku berlebihan. Apa yang bisa kamu lakukan? Ye Chenfeng berbicara dengan sikap sombong. Dia langsung menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua dan menyalakan garis keturunan naganya. Dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang setengah manusia setengah naga dan memperkuat kekuatan jiwanya dengan empat kali lipat. Desir. Suara kain robek bergema. Ye Chenfeng berubah menjadi afterimage dan muncul di depan Sou Liyun dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, Kaisar Pedang Langit muncul di tangan Ye Chenfeng. Itu merobek udara dan mendorong ke arah dada Sou Liyun. Artefak Dao Kelas Menengah Sou Liyun sudah tahu bahwa Ye Chenfeng memiliki artefak Dao Kelas Menengah. Dia tidak menerima serangan langsung dari Kaisar Pedang Langit. Tubuhnya berkedip sedikit dan ingin menghindar. Kecepatan reaksi Sou Liyun sangat cepat, tetapi kecepatan serangan Ye Chenfeng bahkan lebih cepat. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan langsung mengeluarkan 36 pedang pembunuh instan, menyegel semua ruang menghindar Sou Liyun. Gelombang Binatang Segudang Setelah ruang penghindaran ditutup oleh Kaisar Cahaya Pedang Langit, Sou Liyun segera berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Dia mengendalikan beberapa niat Dao dan memadatkan bayangan binatang jahat untuk bertahan melawan Kaisar Cahaya Pedang Langit. 7. Pedang Penghakiman, Pemusnahan Sementara Sou Liyun bertahan dengan sekuat tenaga, Ye Chenfeng meluncur melintasi langit dan menebas Sou Liyun dengan Cahaya Pedang Pemusnahan yang menakutkan. Itu meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di udara dan menebas ke arah Sou Liyun dengan kekuatan yang tak terbendung. Tongkat Tulang Binatang Pada saat kritis, Sou Liyun mengeluarkan Tongkat Tulang Binatang Artifak Surga Tingkat Tertinggi dan menggunakannya untuk memblokir di depannya untuk menahan Cahaya Pedang Pemusnahan. Guru laki-laki dari Siswa Perempuan Ledakan Saat Cahaya Pedang Penghancur menebas, ruang di sekitar tubuh Sou Liyun segera runtuh. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan secara paksa menghancurkan Tongkat Tulang Binatang itu dan membombardir tubuh Sou Liyun, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Sangat kuat, Cheng Feng sebenarnya sangat kuat. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng menekan Sou Liyun dan melukainya, Sue Pyaoling dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Ular Cahaya Ungu berkepala ganda, elang emas bersayap hitam. Setelah mengalami kekuatan serangan menakutkan Ye Chen Feng, Sou Liyun yang terluka parah segera memanggil dua hewan surgawi tingkat delapan dan mengepung Ye Chen Feng. Dua Heavenly Beast yang ditundukkan Sou Liyun bukanlah Heavenly Beast biasa, melainkan mutatet Heavenly Beast. Ketika dua Heavenly Beast bekerja sama, mereka bisa mengancam level 4 Combat Beast Emperor. Mereka juga kartu truf terbesar Sou Liyun. Boneka Pedang Ketika dua Heavenly Beast mendekat, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil suat pupet yang masih memiliki seperlima dari energinya yang tersisa dan menyerang dua Heavenly Beast tingkat delapan. Setelah menyatu dengan sejumlah besar kristal surgawi tingkat rendah, kekuatan boneka pedang itu sebanding dengan kaisar binatang tempur tingkat enam. Di bawah serangan kekuatan penuhnya, kedua mutatet Heavenly Beast tidak dapat menahannya. Hanya dalam sepuluh napas, ular Cahaya Ungu berkepala ganda dan elang emas bersayap hitam terluka parah oleh boneka pedang. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh besar mereka. Berhenti, Ye Chen Feng, segera berhenti. Ketika Sou Liyun melihat Ye Chen Feng meminjamkan pedang kaisar langit ke boneka pedang, dia panik dan berteriak pada Ye Chen Feng. Setelah dua binatang surgawi terbunuh, kekuatan Sou Liyun akan sangat berkurang. Namun, Ye Chen Feng menutup telinga terhadap teriakannya dan memerintahkan boneka pedang untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Di bawah serangan ganas pedang boneka dengan pedang kaisar langit, tubuh ular Cahaya Ungu berkepala ganda dan elang emas bersayap hitam dengan cepat dipotong berkeping-keping. Mereka jatuh ke genangan darah dan mati di tempat. 700. Ye Chen Feng, aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kamu membunuh dua binatang jinakku? Melihat mayat dari dua mutatet Heavenly Beast yang telah dihabiskan begitu banyak upaya untuk membuat kontrak, Sou Liyun jatuh ke dalam kegilaan. Dia menatap Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya dan meraung keras. Sou Liyun, kamu memang tidak memiliki permusuhan denganku, tapi kamu seharusnya tidak mempermalukan gunung berkabut. Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan niat membunuh. Chaos Divine Beast, Golden Dragon Blood Lion, keluar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil dua hewan surgawi dan memerintahkan mereka untuk menelan ular sinar ungu berkepala dua dan inti iblis dan hati iblis elang emas bersayap hitam, menutup rute pelarian para ahli gunung 10.000 binatang. Binatang surgawi tingkat 8, Cheng Feng juga telah menaklukkan dua binatang surgawi tingkat 8. Merasakan aura menakutkan dari Chaos Divine Beast, Golden Dragon Blood Lion, Sue Songkin dan yang lainnya memiliki gelombang besar di hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak dapat melihat melalui Ye Chen Feng lagi. Berbagai metodenya berada di luar imajinasi mereka. Bagus, bagus, bagus. Jadi itu kesalahan gunung 10.000 binatangku. Aku bersedia memberikan gunung spiritual ini ke gunung berkabut dan berjanji untuk tidak pernah menyerang gunung berkabut. Meskipun Sou Liyun sangat marah, dia memang mengkhawatirkan boneka pedang. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan berkata dengan suara rendah. Sou Liyun, kamu benar-benar menghitung. Gunung spiritual ini pertama kali ditemukan oleh gunung berkabutku. Apa hubungannya dengan gunung 10.000 binatangmu? Ye Chen Feng mencibir dan berkata. Kamu Chen Feng, lalu apa yang kamu inginkan? Sou Liyun berkata dengan cemberut. Sebagai orang dengan otoritas terbesar di benua selatan, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke tangan Ye Chen Feng. Jika dia mengetahui hubungan antara Ye Chen Feng dan gunung berkabut, dia tidak akan pernah berani memaksa Sue Piaoling untuk berurusan dengan gunung berkabut. Kamu telah menyinggung sister Piaoling, gunakan hidupmu untuk menebus kejahatanmu. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit dan terus menyerang Sou Liyun. Harta karun surgawi, batu logam buas. Saat Ye Chen Feng mendekat, Sou Liyun segera mengeluarkan batu emas yang terlihat seperti kepala singa. Itu melepaskan raungan binatang yang menggetarkan surga dan menyerang Ye Chen Feng. Kuali burung Vermilion, kumpulkan. Ye Chen Feng segera mengeluarkan Vermilion Bird Cauldron dan membuka tutupnya. Dia menyedot emas binatang itu ke dalam kuali dan dengan cepat menyempurnakannya. Di bawah penyempurnaan jiwa Vermilion Bird, perlawanan Sou Jin Xi menjadi semakin lemah. Segera, dia kehilangan kontak dengan Sou Liyun. Kamu, kamu mengambil batu emas binatang buasku. Merasakan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Sou Jin Xi, mata Sou Liyun melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Kegelisahan di hatinya tumbuh semakin intens. Ye Chen Feng dengan dingin berkata, Sou Liyun, jika kamu masih memiliki trik di lengan bajumu, gunakan semuanya. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kamu Chen Feng, aku tidak tahu apa yang membuatmu melepaskanku. Selama kamu mengatakannya, aku pasti akan setuju. Setelah melihat metode Ye Chen Feng yang dekat dengan makhluk surgawi, Sou Liyun benar-benar takut. Dia tidak ingin mati dan hanya bisa memohon belas kasihan dalam penghinaan. Menghadapi permintaan Sou Liyun, Ye Chen Feng tidak tergerak saat dia dengan dingin berkata, Sou Liyun, ketika kamu menekan Sister Piao Ling dan Misty Mountain, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan mengalami hari seperti itu? Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengambil pedang kaisar langit dari boneka pedang dan terus menyerang Sou Liyun dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kapal perang yang menyilaukan dan menyala-nyala yang bercampur dengan beberapa niat dao menyapu langit dan bumi. Mereka menyerang Sou Liyun dengan sekuat tenaga dan menekan serangannya. Di bawah gelombang demi gelombang serangan Ye Chen Feng, tongkat tulang binatang artefak surga kelas tertinggi Sou Liyun hancur. Kapal perang yang menakutkan menerobos pertahanannya dan meninggalkan luka pedang yang dalam di dadanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Serang bersama. Tidak dapat menahan serangan ganas Ye Chen Feng, Sou Liyun yang terluka segera berteriak pada para ahli yang panik dari gunung sepuluh ribu binatang. Mengaum, mengaum, siapapun yang berani bergerak, aku akan menggigitnya sampai mati. Saat Sou Liyun menyelesaikan kata-katanya, Chaos Divine Beast meraum dan memperingatkan dengan ganas. Mendengar peringatan Chaos Divine Beast, para ahli dari gunung sepuluh ribu binatang segera berperilaku baik. Tidak ada yang melangkah maju untuk membantu, yang membuat Sou Liyun sangat marah hingga ingin muntah darah. Ye Chen Feng, saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa Mo Feng Yun dan pakar keluarga Yue sedang dalam perjalanan. Jika Anda bersedia melepaskan saya, saya dapat membantu Anda menangani mereka. Jika tidak, ketika mereka tiba, itu akan menjadi waktu Anda untuk mati. Sou Liyun, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, berteriak keras. Dia ingin menggunakan rahasia ini sebagai ganti nyawanya. Seperti yang diharapkan, Mo Feng Yun ingin menggunakan gunung berkabut untuk berurusan denganku. Alis Ye Chen Feng berkedut saat dia mengkonfirmasi tebakannya melalui Sou Liyun. Ketika Sue Piao Ling dan yang lainnya mendengar teriakan Sou Liyun, ekspresi mereka berubah dan mereka merasa tidak nyaman. Kamu Chen Feng, kamu mungkin kuat, tapi tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak bisa lebih kuat dari keluarga Yue. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku dapat membantumu menghadapi mereka. Sou Liyun berkata dengan sabar. Sou Liyun, apa menurutmu aku akan mempercayai kata-katamu? Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung ke atas. Dengan sekejap, dia muncul di samping Sou Liyun dengan boneka pedang. Selanjutnya, Ye Chen Feng dan boneka pedang bergerak bersama dan melukai Sou Liyun dengan kekuatan yang menggelegar. Sou Liyun, yang berteriak ketakutan, ditahan. Pola Surga Dao, Pembatasan Untuk mencegah Sou Liyun meledakan meridian hatinya selama pencarian jiwa, Ye Chen Feng mengendalikan tujuh pola Surga Dao untuk menerobos pertahanan tubuh Sou Liyun dan dengan paksa menyegel meridian jantungnya. Pencarian Jiwa Ye Chen Feng menekan satu tangan ke kepala Sou Liyun. Di bawah tatapan ketakutan Sou Liyun, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melakukan pencarian jiwa. Seperti yang diharapkan, Mo Feng Yun dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke sini. Selain Mo Feng Yun, keluarga Yue juga mengirim tiga penjaga iblis. Melalui pencarian jiwa, Ye Chen Feng memperoleh banyak informasi berharga dari pikiran Sou Liyun. Seni pemakan jiwa, pemakan jiwa. Karena Sou Liyun tidak berharga, Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengedarkan Sol Devoring Art dan langsung melahap Sol Bis Sou Liyun, menghancurkan jiwanya dan mengakhiri hidupnya. Boneka pedang, dua binatang surgawi, musnahkan mereka untukku. Setelah membunuh Sou Liyun, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang dan dua binatang surgawi untuk menyerang para ahli yang panik dan melarikan diri dari gunung 10.000 binatang. Mereka membunuh semua ahli dari gunung 10.000 binatang yang datang bersama Sou Liyun. Setelah itu, Ye Chen Feng memerintahkan mereka untuk muncul di luar gunung spiritual dan membantai para ahli dari gunung 10.000 binatang yang telah menutup gunung spiritual. Saudari Piao Ling, situasinya mendesak. Kalian semua harus meninggalkan tempat ini dulu dan naik kapal ke Pulau Bintang Lengket Utara. Tunggu aku di sana. Setelah aku berurusan dengan Mo Feng Yun dan pengawal iblis keluarga Yue, aku akan mencari kalian semua. Ye Chen Feng tidak yakin apakah ada ahli lain dari keluarga Yue yang mengikuti mereka di sini selain Mo Feng Yun dan pengawal iblis. Dia berencana membiarkan Sue Piao Ling dan yang lainnya pergi dulu sementara dia tinggal di sini untuk mengulur waktu. Tapi Cheng Feng, kamu. Jangan khawatir, Sister Piao Ling. Selama kalian semua pergi, dengan kekuatan dan kartu trufku, bahkan kaisar binatang tempur level 6 tidak akan bisa membunuhku. Ye Chen Feng menyelah kata-kata Sue Piao Ling dan berkata dengan percaya diri. Piao Ling, dengarkan Cheng Feng. Dengan kekuatan kita, kita tidak hanya tidak akan membantu, kita juga akan menjadi beban. Cepat kumpulkan murid-murid gunung berkabut. Kita akan meninggalkan tempat ini secara terpisah. Sue Songkin merasakan keseriusan situasi dan memutuskan. Baiklah kalau begitu, Cheng Feng, hati-hati. Kami akan menunggumu di Laut Utara. Sue Piao Ling menatap Ye Chen Feng dalam-dalam. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan segera mengumpulkan murid-murid gunung berkabut. Jin King, Singa Darah Naga, Hundun, aku akan menyerahkan misi melindungi Sister Piao Ling dan yang lainnya kepadamu. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan mereka terluka. Agar aman, Ye Chen Feng meminta dua binatang surgawi untuk melindungi Sue Piao Ling dan yang lainnya saat mereka pergi. Jangan khawatir, bos. Dengan aku dan Singa Tua di sini, mereka pasti bisa mencapai Pulau Bintang Tiga dengan selamat. Hundun Divine Beast berjanji. Untuk menghindari kecelakaan selama evakuasi, Ye Chen Feng memberi Sue Piao Ling navigasi Pulau Bintang Tiga dan meminta mereka untuk pergi secara terpisah. Cheng Feng, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kami akan menunggumu di Pulau Bintang Tiga. Ji King Sui memandang Ye Chen Feng dengan enggan dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, tidak ada seorangpun di benua Dou Hun yang bisa membunuhku. Jangan khawatir, kata Ye Chen Feng dengan arogan. Cheng Feng, jaga dirimu. Kami akan menunggumu. Beberapa kata sederhana ini membuat Ye Chen Feng merasakan ketulusan Sue Piao Ling. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang dari gunung berkabut tidak menunda lagi. Mereka meninggalkan gunung spiritual secara terpisah dan diam-diam pergi ke Pulau Bintang Tempel Utara melalui berbagai saluran. Terima kasih telah menonton.